Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Ling Wu Dalu atau Ling Wu Continent part kedua ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode sebelumnya, Bang MC Centian hendak pergi ke sebuah sekte untuk mencari sesuatu, tapi di tengah jalan ia berhenti sejenak karena mendengar suara beberapa orang di tengah hutan. Episode kali ini pun diawali dengan pertarungan antara beberapa orang praktisi atau murid-murid sekte melawan binatang monster di dalam hutan. Terlihat mereka cukup kewalahan menghadapi monster tersebut karena si Serigala monster sangatlah kuat. Ketika seorang wanita bernama Evian hendak melakukan serangan menggunakan keterampilan es miliknya, tiba-tiba saja dia gagal melakukan serangan dan terancam terkena serangan balik dari Serigala monster. Cukup beruntung di sini Centian datang di waktu yang tepat untuk menolong Evian. Di sini terlihat Evian begitu terpesona dengan ketampanan dari Bang MC kita. Selain kuat, Centian juga menjadi pahlawan karena berhasil menyelamatkan nyawa dari Evian. Evian kemudian berterima kasih kepada Centian sekaligus memperkenalkan kepada rekan-rekannya yang bernama Ti Siong, Yu Zhangqi dan adiknya yang bernama Qingyi. Ketika Centian memperkenalkan namanya, Qingyi cukup kaget karena sudah diketahui oleh banyak orang kalau nama Centian merupakan tuan muda sampah dari keluarga Chen. Di saat yang sama, Yu Zhangqi juga tampak tidak ingin meminta bantuan kepada Centian yang dikenal cukup lemah. Untuk itulah mereka berempat kembali mencoba untuk membunuh Serigala monster lagi tanpa bantuan dari Centian. Tapi eh tapi mereka berempat tetap masih kesulitan karena Serigala monster bukanlah binatang yang mudah untuk dikalahkan. Di satu sisi, Zhangqi cukup kesal karena Centian hanya berdiam diri menonton mereka semua babak belur. Dia kemudian punya ide jahat dengan mengarahkan Serigala monster agar Serigala tersebut menyerang ke arah Centian. Tapi sayangnya, rencana dari Zhangqi tidak berhasil karena Centian berhasil membunuh Serigala monster dengan satu kali serangan pedang saja. Tentu saja setelah membunuh Serigala monster, tentu saja ada inti monster yang didapatkan. Ti Siong tampak memberikan inti monster tersebut kepada Centian karena Bang MC yang sudah berhasil membunuh Serigala monster sendirian. Pemberian inti monster kepada Centian tentu saja membuat Zhangqi kesal. Dia menganggap sudah menghabiskan banyak energi melawan Serigala monster, tapi kenapa malah Centian yang mendapatkan inti monster tersebut. Ti Siong kemudian mengatakan kalau dia dan yang lain tidaklah buta, di mana barusan Zhangqi berniat jahat dengan mengarahkan Serigala monster ke arah Centian, tapi kok berani-beraninya Zhangqi malah ingin mengambil inti monster tersebut. Zhangqi sendiri tampak memberikan ancaman kepada semua orang. Jika Centian tidak memberikan inti monster tersebut, maka dia akan melaporkan kejadian ini kepada kakak laki-lakinya. Karena merasa cukup penasaran, Centian kemudian bertanya siapakah nama dari kakak laki-laki dari Zhangqi. Evian pun langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau Zhangqi memiliki kakak yang bernama Zhanghao, diketahui Zhanghao merupakan murid dalam sekte dan berada di peringkat kelima dalam daftar murid terkuat. Zhanghao merupakan ahli bela diri tingkat ketujuh dan biasa bersikap kejam kepada setiap orang yang menyinggungnya. Mendengar nama Zhanghao sontak membuat Centian tidak kaget, karena sebelum bertemu mereka berempat, Centian sempat berhadapan dengan Zhanghao yang dikenal emosian. Tampak Zhangqi sangat tersinggung ketika Centian menyebutkan kelakuan dia dan kakaknya sama saja, dia juga langsung menghunuskan pedangnya ke arah Centian. Karena Zhangqi dan juga Zhanghao mempunyai kelakuan yang sama dan sering memanggil Centian dengan sebutan sampah, maka Bang MC tanpa ampun langsung menggunakan pedangnya untuk membunuh Zhangqi. Setelah membunuh Zhangqi, Centian juga mendapatkan buku keterampilan pedang tingkat tinggi yang dibawa oleh Zhangqi. Di satu sisi, Bang MC meminta Evian dan yang lain untuk tidak khawatir, karena kematian Zhangqi sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Akan tetapi, Tishiong, Qingyi, dan juga Evian menganggap kalau kematian Zhangqi adalah masalah bersama yang harus mereka tanggung bersama-sama juga. Selain itu, Evian juga meminta bantuan kepada Centian untuk mendapatkan beberapa binatang monster yang ada di dalam hutan. Kita berpindah ke kediaman keluarga Chen. Terlihat ayah dari Chen Wu bersama dengan pengawalnya mendatangi aula pertemuan keluarga untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Chen. Pada tahun ini, rencananya ayah dari Chen Wu berniat meminta beberapa orang penatua keluarga untuk mendesak agar ayah dari Centian mundur dari jabatan patriak keluarga Chen. Sementara itu, di saat yang sama, ayah dari Centian masih mengurung diri di dalam kamar semenjak beredar kabar kalau Centian sudah mati di hutan jiwa kematian. Adik keempat yang berada di luar kamar segera meminta ayah Centian untuk keluar karena sebentar lagi akan dilaksanakan pertemuan tahunan keluarga Chen. Di satu sisi, ternyata giyok spiritual milik Centian sudah ditemukan oleh ayahnya dan tampak giyok tersebut sudah terpecah belah. Kembali lagi ke dalam hutan, Centian tampak dengan mudah menaklukkan binatang monster yang dia hadapi. Terlihat Ti Siong, Evian, dan juga Ching Yi hanya tinggal menonton aksi keterampilan pedang pada saat Centian mengalahkan binatang monster. Mereka bertiga juga sangat kagum karena Centian mampu mempelajari buku keterampilan pedang yang dibawa oleh Zhang Qi begitu cepat. Ti Siong juga menganggap kalau Centian adalah murid gerbang luar nomor satu untuk saat ini. Sehingga cerita, mereka berempat sudah keluar dari dalam hutan karena sudah mendapatkan banyak inti monster. Hari ini mereka rencananya akan menukar inti monster dengan buku keterampilan yang ada di pavilion Tiandi. Pada saat berada di depan gerbang pavilion Tiandi, ada seorang murid yang kaget karena ternyata Centian masih hidup. Karena murid tersebut adalah salah satu orang yang sering membuli Centian, maka Bang MC Tanpa Segan langsung memberikan tendangan maut. Setelah tendangan maut tersebut dilakukan, tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita dari dalam pavilion Tiandi. Wanita tersebut meminta Centian untuk tidak melakukan kekerasan apapun di wilayah pavilion Tiandi yang dia jaga. Beberapa saat kemudian, Centian dan rekan-rekannya masuk ke dalam pavilion Tiandi. Bang MC kita ini langsung meminta maaf kepada penjaga pavilion karena sudah membuat keributan barusan. Penjaga pavilion yang bernama Penatua Haihan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Centian belum mengetahui aturan dari pavilion Tiandi. Dia juga bertanya ada keperluan apa Centian dan yang lain datang kemari. Centian pun langsung mengeluarkan inti binatang monster karena dia ingin menukarnya dengan pil Yualingdan atau pil penambah energi. Penatua Haihan pun langsung mengeluarkan empat botol Yualingdan, serta menjelaskan kalau jalan sebelah kanan adalah tempat menukarkan senjata, sementara jalan sebelah kiri adalah tempat menukarkan buku keterampilan. Karena Evian dan rekan-rekannya membutuhkan senjata, maka mereka harus berpisah dengan Centian yang berencana mencari buku keterampilan. Beberapa saat kemudian, Bang MC langsung mencari beberapa buku yang dia butuhkan. Terlihat ada dua buku yang membuat Centian cukup tertarik, meskipun dua buku tersebut adalah teknik yang belum lengkap. Salah satu buku adalah teknik pedang, sementara buku yang satu lagi adalah teknik armor atau pelindung tubuh. Setelah mengambil kedua buku tersebut dan hendak menukarkannya di Penatua Haihan, Penatua Haihan terlihat cukup kaget. Penatua Haihan pun langsung menjelaskan kalau dua buku tersebut merupakan buku yang sulit untuk dipelajari, dan tidak ada murid yang pernah meminjamnya sama sekali. Selain itu, dua buku itu juga masih berupa pecahan dan belumlah lengkap. Dengan kultivasi yang dimiliki oleh Centian sekarang tentu saja sulit dan sia-sia meminjam kedua buku tersebut. Tapi eh tapi Bang MC kita tetap optimis kalau dia bisa mempelajari kedua buku dari pavilion Tiandi, meskipun ranahnya masihlah rendah. Kepercayaan diri dari Centian ini membuat Penatua Haihan akhirnya mengizinkan Bang MC untuk meminjam kedua buku keterampilan tersebut. Di dalam hatinya Penatua Haihan juga cukup penasaran kepada Centian karena dia cukup berbeda dari kebanyakan murid yang lain. Beberapa saat kemudian Centian pergi ke dalam sebuah gua untuk mempelajari teknik pedang dari buku keterampilan yang baru saja didapatkan. Terlihat teknik pedang tersebut cukuplah kuat karena berhasil menghancurkan bebatuan yang ada di dalam gua. Tidak lupa Bang MC kita juga mempelajari buku keterampilan armor wuhun atau pelindung diri. Dalam beberapa hari latihannya, Centian hanya bisa mempelajari bagian pertama dari 13 teknik pedang, sementara di saat yang sama dia juga hanya bisa mempelajari bayangan dari teknik armor wuhun. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya Centian bisa sempurna mempraktikan teknik pedang dan teknik armor wuhun. Secara mengejutkan, roh jahat yang masuk ke dalam tubuh Centian juga keluar dengan sendirinya, setelah Bang MC mencoba mempraktikan teknik pedang dan teknik armor wuhun secara bersamaan. Ternyata oh ternyata, roh jahat sengaja keluar karena jiwa dari kaiser pedang iblis belumlah pulih sepenuhnya, jadi dia tidak kuat menahan energi spiritual yang dikeluarkan oleh Centian. Nasib sial malah menimpa roh jahat tersebut, di mana dia terkena dampak serangan dari tebasan pedang yang sedang dilatih oleh Centian di dalam gua. Tampak saat ini Bang MC sudah mengalami banyak kemajuan, di mana ranahnya sudah meningkat menjadi ahli bela diri tingkat ke-7 setelah hampir satu bulan berlatih. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Centian untuk pulang dan menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang yang sudah menyakitinya. Beberapa saat kemudian, Centian yang sedang berada di perjalanan pulang mendengar suara T Siong dan juga Evian. Ternyata mereka berdua sedang mendapat tekanan dari seorang murid bernama Han Feng. Han Feng meminta Evian dan juga T Siong memberitahukan siapa orang yang sudah membunuh Zhang Chi di dalam hutan sebelumnya. Ternyata Evian dan T Siong menolak memberitahukan siapakah pembunuh Zhang Chi, karena Zhang Chi memang pantas mati karena dia selalu menindas murid lain. Tak lama kemudian, Centian pun datang serta bertanya apa yang sedang terjadi. Evian kemudian menghampiri Bang MC sembari mengadu kalau Han Feng sudah mengganggu mereka. T Siong juga menjelaskan kalau Han Feng merupakan murid nomor 8 dari gerbang luar. Karena Bang MC tidak tertarik meladeni Han Feng, dia pun lekas mengajak Evian dan T Siong pergi. Tapi eh tapi Han Feng tampak marah dan langsung melakukan serangan kepada Centian. Cukup beruntung Centian dengan sigap menggunakan armor Wuhun untuk melindungi tubuhnya, sekaligus melakukan serangan balik kepada Han Feng. Jatuhnya Han Feng terkena serangan balik dari Centian sontak menjadi bahan pembicaraan murid-murid lain. Mereka tidak menyangka kalau Centian yang dikenal lemah bisa memukul Han Feng sampai seperti itu. Karena Han Feng tidak terima mendapatkan pukulan dari Centian, maka dia menantang Bang MC untuk bertarung satu kali lagi di altar bertarung. Tanpa rasa takut Centian pun bersedia meladeni pertarungan yang diinginkan oleh Han Feng, Bang MC juga merasa pertarungan ini akan dia gunakan untuk mengetes keterampilan yang baru saja dia pelajari. Masuknya Centian dan Han Feng ke dalam altar bertarung juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover, dan tukang edit video. Pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week. Sub indo by broth3rmax